Intro Tuh Vincent lagi megang buku apa? Ya, ini yang tadi gue bilang Beberapa bulan lalu Indonesia dikejutkan oleh sebuah buku yang sebenernya terbit udah lama Tahun 2009 Judulnya apa? The Jakarta Secret, Misteri Simbol Satanik di Jakarta Udah lama, cuman entah kenapa beberapa bulan terakhir ini Lagi banyak diomongin di beberapa majalah Oh, lagi rame Lu akhirnya baca ya? Baca, tapi belum sampai habis Seru sih, seru, seru Disini ngebahas soal yang medallion Medallion apa? Medallion Masonic Masonic, itu dibahas juga disitu tuh Kayak apa tampilannya, tau gak lo? Ini nih ada Tuh, kayak gini nih Ini dibahas ya di buku ini ya Ada dibahas Terus ngebahas juga yang Ini kan memang judulnya aja kan ada simbol Simbol-simbol satanik di Jakarta Nah itu dia, simbol-simbol setan di Jakarta Kayak musim sejarah Jakarta atau musim Fatahila Dulu namanya itu Statuis Dan itu semuanya mengandung unsur 13 Di pintu masuknya ada tuh? 13 Gerbang pintu masuknya itu batu disusun 13 13, ya kan? Ada juga luasnya itu 13 ribu meter persegi Nah, dan 13 itu kan identik banget ya sama simbol-simbol apa? Seringkali muncul pada simbol-simbol Mason Ya kan? Dan miliki makna khusus bagi kaum Illuminati Jadi ada batu-batu juga yang disusun Disusun 13 baris Di dalam musim Fatahila itu Jadi pokoknya buku ini Menjadi apa ya? Menjadi sebuah buku yang melambangkan Konspirasi teori Konspirasi teori mengenai Freemason itu sendiri Juga ada musim Prasasti Musim Prasasti Bundaran HI Ntar dulu, musim Prasasti ada gambar dulu nih Ada, ada gambar Ada nih, tuh Oh, ada Ini ya Bundaran HI disini dibahas juga nih terakhirnya nih Ada gambarnya Bundaran HI Sesudah direnovasi pada tahun 2001 Semakin mirip dengan simbol Marahorus Tuh, tuh dari atas tuh Mata Illuminati Nah Juga ada Taman Suropati Menteng Atau Bapomet Ya Di buku ini juga diteritakan Kalau ini adalah mengenai Tentang pusat kegiatan Freemason di Jakarta dulu Bukan, maksudnya Taman Menteng bukan Bapomet Taman Menteng itu kalau diputar 180 derajat Itu menyerupai kepala kambing atau Bapomet itu Oh, oh, oh Saya belum baca sampai situ berarti ya Maaf, maaf Bapomet Nah, jadi Gedung Bapenas itu sebagai otaknya tuh Ada disini gambarnya tuh Ya, Bapomet sih Kambing Iblis atau Lucifer Waduh Ini gedung-gedung Bapenas Sebetulnya kenapa Freemason sih? Freemason itu apa sih? Nah, itulah Katanya anggota persaudaraan Penyembah setan Atau Kalau disini infonya adalah bahwa Freemason ini adalah Organisasi persaudaraan ya Dan dulunya, zaman dulu banget nih pokoknya Mereka ini sebenarnya adalah ahli bangunan Mereka besar dan tersebar di seluruh Eropa Jadi karena saking eksklusifnya Persaudaraan ini dibuatlah tanda rahasia dan password Kepada para anggota persaudaraan tersebut Oleh daripada itu Langsung saja kita sambut salah satu anggota persaudaraan Yang juga tergabung di dalamnya Rona Surya Praja Jadi kamu salah satu anggota persaudaraan itu ya? Oh ya, saya persaudaraan pemuda Pasundan Persaudaraan apa ini? Gawah Barat Gak gak lagi membahas buku ini Udah lama saya baca buku ini Udah lama ya? Dua tahun yang lalu mungkin baca buku ini Karena baru rame sekarang lagi nih Dulu saya baca buku ini ketika belum terbit bahkan Gak mungkin Gak mungkin dari mana? Kan saya anggota konspirasi Saya sudah baca sejak dari draft Draftnya aja udah baca Dan saya tahu siapa di belakang penulis ini Siapa? Siapa? Saya tahu siapa di belakang penulis ini Siapa? Penerbit Udah percaya-percaya Jadi penerbit yang ngarahin Kalau menulis buku kayak gini ceritanya Endingnya gini gitu Itu nenek-nenek gue yang keeper juga tahu Eh, seru nenek-nenek keeper Konspirasi Konspirasi dulu Dulu main di klub galanita yang mana? Oke, tapi kalau sejauh mana lo tahu soal Freemason ini Atau persaudaraan tadi itu? Freemason? Saya lebih senang masuk anggota Freemason Kalau saya Freemason? Freemason kayaknya ada tiket lagi Gak pernah ada tiket Because my face is my free pass ya Oh iya iya Semua acara konspir saya gampang masuk Saya kenal sama penjaganya Gak, tapi lo udah kesini Kita ngundang seorang Ronald Karena gue tahu Kita tahu Ronald itu banyak wawasan Sering membaca Baca buku Sering tahu Dan lo sering ngomongin soal Freemason Atau Illuminati dan lain-lain Lo pokoknya senang-senang berbau kontroversi juga kan lo Sejauh mana lo tahu yang namanya Freemason? Gak, sebetulnya ini kan mulai ramai Ketika dulu buku pertamanya Dan Brown Davin Siko Oh Davin Siko Semenjak itu sebetulnya mulai orang rame Membicarakan hal-hal seperti ini gitu kan ya Saya sih cuman Sampai sebatas penikmat aja lah Gak sampai serius yang Gimana-gimana Enggak Nah itu di handphone yang banyak foto-foto itu? Foto-foto apa? Ya foto-foto yang tempat-tempat itu Berarti kan kamu juga penasaran Aku cuma survei-survei aja Berarti penasaran serius dong berarti Gak cuma penikmat doang Cuman beberapa kali foto Di depan gedung Freemason Di berbagai belahan dunia aja Oh itu namanya Itu bukan penikmat Kita pengen tau banget Kenapa emangnya ada yang salah? Gak salah Kita ngomong salah atau benar Tapi bagi seorang penikmat normal Surah Praja Apa Freemason itu? Ya tadi yang seperti kamu bilang Anggota persaudaraan Persaudaraan Menyembah setan Ada banyak sebetulan Jadi katanya Freemason itu Di belakangnya adalah orang-orang Illuminati Ya Orang-orang hebat di berbagai aspek kehidupan manusia Di seluruh dunia Yang tujuannya menciptakan tatanan dunia baru New World Order Katanya itu yang pertama Ada yang kedua Katanya di belakangnya adalah orang-orang Yahudi Dengan berbagai tujuan Ada yang ketiga penyembah satanik Terserah mau yang mana Gak usah jadi ribut Silahkan aja Kalaupun mau ribut Suruh seruan di cafe aja Apa yang kamu baca Apa yang kamu dengar Apa yang kamu tonton Mungkin itu adalah hasil konspirasi juga Waduh Jadi jangan langsung percaya lah Udah buat lucu-lucuan aja Tapi kalau di buku ini Lu baca udah hampir habis ya Lu sendiri menurut lu buku ini gimana Ronald? Buku itu adalah Da Vinci Code for Dummies ya Sangat terpengaruh oleh Da Vinci Code Tapi itu bagus Kenapa? Karena kalau Da Vinci Code kan Settingnya disana ya Di Itali gitu Kalau ini dekat dengan sehari-hari kita ya Nah itu yang serunya Jadi andai ada buku-buku yang seperti ini Yang kedekat dengan keseharian Kita kan tau kan Kuburan Belanda yang di Tanah Abang Museum Fatahila Kantor Bapenas Kita bisa lihat Malah ini bisa jadi wisata ini Iya ya Bisa jadi wisata loh ini Sebetulnya ini fiksi atau apa sih? Fiksi Da Vinci Code Semua Dan Brown juga fiksi Cuman memang tempat Itu nyata real Tapi kok bisa Pelaku-pelakunya juga Toko-tokonya real ya? Fiksi Tapi ada yang di Apa ya Robert Langton ya fiksi? Gak ada Gak ada orangnya Oh gak dia kan sempat nyebutin Soekarno Oh yang itu-gitunya? Iya Tadi sama kalau misalnya di Da Vinci Code juga kan ada Ada Botticelli Ada Fibonacci Atau apa Itu ada orangnya Lukisannya ada Pintunya delapan Delapan ada di kehidupannya Ini pun ya kayak begitu Itu berarti Kalau misalnya sekarang ada tempat itu kan ada ya? Itu dihubung-hubungkan Atau emang Kebetulan pas? Nah itulah hebatnya Penulis Menggabungkan apa yang kira-kira seru Sama yang kira-kira mitos Kan seru kan dikawin-kawinin gitu Tapi kalau kita ngomongin payung The Konspirasi teori Menurut seorang Ronald Apa the biggest konspirasi teori yang pernah lo Tau? Wah banyak ya The biggest atau yang Yang payung lo ingat lah Gue harus tau atau harus wulik Siap Kenapa? Wah tapi itu gue banget Gak apa-apa Gak apa-apa Kenapa? Ada yang tau band Manic Street Preachers? Saya tau Saya tau Namanya mah tau Nah band yang namanya Richie James Hilang tiba-tiba Nama gitarisnya? Gitarisnya Richie James Hilang Hilang aja gitu? Hilang Itu setelah manggung atau Tiba-tiba aja hilang? Ya abis manggung selesai Mau tur Hilang aja Hilang-lang-lang-lang sampai sekarang? Hilang sampai sekarang Diduga karena memang politik Dia aktifis? Aktif Lewat lirik lagunya Mengkritik pemerintah Hilang aja Kenapa? Karena kalau JFK Alien Area 51 Udah banyak yang ngebahas lah itu Nah kasihnya nih band idola saya Manic Street Preachers Gak ada nih yang meneliti nih Kemana hilangnya Richie James itu? Sangat misterius Misterius Nanti kita mungkin bisa minta tolong sama Bin Ya Badan intelijen Negara sana tapi Oh iya Ya kan? Kali-kali tau gitu Boleh lah Nih Tapi juga ada info nih The biggest conspiracy in the world ya Ini Hesti akan memberikan infonya Silahkan Hesti Detektif Dinata Oh iya Detektif Dinata silahkan Terima kasih kepada Pak Vincent ya Sama Pak Desta Yang sudah hadir pada malam hari ini Mungkin maksudnya detektif Dinata Karena rekan Hesti Tadi saya lihat sudah pergi Saya juga lihat tadi disana ada Seonggok Pak Ronald ya Selamat malam Pak Ronald Ini ada beberapa penyelidikan saya Tentang the biggest conspiracy in the world Yang pertama adalah Konspirasi yang sangat luar biasa Tentang misi pendaratan di bulan Banyak teori konspirasi seputar pendaratan di bulan Yang dilakukan oleh Neil Armstrong pada tahun 1969 Beberapa teori diantaranya mengatakan Bahwa video pendaratan tersebut palsu Dan proses syutingnya dilakukan di sebuah studio film Katanya salah satu buktinya adalah Bendera Amerika yang ditancapkan ke bulan Itu bisa berkibar-kibar Padahal nyatanya Bukannya tidak ada angin di bulan Mengapa bendera tersebut bisa berkibar? Apakah ini merupakan salah satu teori konspirasi? Berikutnya Pembunuhan John F. Kennedy Pada saat Presiden John F. Kennedy dibunuh pada tahun 1963 Seorang pria bernama Lee Harvey Oswald ditangkap Dan didakwa sebagai pelaku pembunuhan tersebut Namun banyak teori konspirasi yang mengatakan Bahwa Oswald hanyalah seorang kambing hitam Dan pembunuhan tersebut direncanakan oleh pihak Amerika dan CIA itu sendiri Salah satunya London B. Johnson Wakil Presiden Kennedy yang naik menjadi presiden setelah Kennedy tewas Apakah itu benar? Merupakan teori konspirasi Karena ternyata Oswald itu sendiri Tewas dibunuh oleh rekan satu selnya Jadi kebenarannya memang masih merupakan tanda tanya besar Berikutnya Runtunya The Twin Tower World Trade Center Tragedi runtunya WTC pada 9 September 2001 Menyesakan banyak pertanyaan yang menimbulkan munculnya teori-teori konspirasi seputar tragedi tersebut Salah satunya adalah teori yang mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh pihak Amerika sendiri Dan runtuhnya WTC disebabkan oleh beberapa bom yang ditanam di gedung tersebut Itulah beberapa teori konspirasi terbesar di dunia Terima kasih saya kembalikan lagi kepada Pak Vincent dan Pak Desta di set of show Oke terima kasih SD Detektif Dinata Oh iya Ini kan yang saking serunya bahasanya ya Saya kebetulan juga suka banget sama konspirasi-konspirasi yang katanya juga The Beatles juga sempat ya Bahwa Paul katanya itu belum meninggal dunia Udah meninggal duluan malah Jadi katanya yang sekarang itu bukan Paul McCartney tapi Billy Sears namanya Mirip-mirip dicari sampe mirip banget Katanya tau Ada yang bilang Elvis Presley sebenernya belum meninggal Kamu pengen ya Elvis masih hidup ya Karena saya tau banget nih Vincent begitu mengidolakan Elvis Presley Dan juga Adolf Hitler katanya juga belum meninggal Wah Adolf Hitler Katanya sampe kesini malah ke Indonesia matinya disini Terlalu banyak konspirasi yang beredar Jadi Adolf Hitler mayatnya yang disana itu bukan mayatnya dia Karena bahkan ada yang bilang mayatnya gak pernah ada Dia kabur pake U-Boat Kapal selam itu ada yang bilang ke Argentina Ada yang bilang di Sumbawa Jadi dokter disini Wah banyak ya Ada juga Edi Tansil ya Kemana itu orang sadangnya Oh iya ilang gitu aja Anak lama banget sih Konspirasi Tapi G30 SPKI juga termasuk teori konspirasi Terbesar Indonesia Salah satu yang harus segera Dibuka se... Diluruskan Ceterang-terangnya gitu Supaya itu apa yang sebenarnya terjadi Karena dari kecil otak kita Sebenarnya setiap tanggal 30 September Nonton itu di TV Ngomongin konspirasi ini Habisnya kita akan ajak tamu satu lagi Oke Untuk ngobrol soal teori konspirasi Siapa dia? Tetap di Tonight Show Contoh yang paling sederhana Konspirasi yang menurut saya gak bisa terlupakan orang Kasus Bill Clinton dengan Monica Lewinsky Selamat menikmati Selamat menikmati